Akhirnya setelah kesempatan handson kemarin pegang-pegang Samsung Galaxy A33 5G Sekarang udah datang nih full set ke tempat gue Warnanya biru dengan RAM 6GB internal storage nya 128GB Disini ada beberapa hal yang mesti gue tarain ke temen-temen tentang handphone ini Sebelum temen-temen tuh make sure untuk membeli atau tidak si handphone ini So pastiin tonton sampai kelar Hai semua gue wasa Oke yang pertama adalah mau ngasih info dulu Kalau temen-temen pengen beli handphone ini si Samsung Galaxy A33 5G Pastiin lewat shopback dulu ya sebelum ke e-commerce tujuan temen-temen Kenapa? Soalnya biar temen-temen tuh dapet double untungnya Jadi selain temen-temen tuh dapet cashback dari tokonya Temen-temen juga dapet cashback yang nantinya juga bisa temen-temen tarik ke saldo temen-temen Nah buat yang belum tau shopback adalah aplikasi yang bisa ngasih cashback Di setiap transaksi belanja online di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalamnya Pilihan e-commerce nya juga banyak banget Kayak Tokopedia ada, Lazada, BliBli, Zalora sampai e-commerce travel kayak ticket.com Sampai Agoda juga bisa pake shopback Cara pakenya tuh gampang banget Tinggal download aja aplikasinya lewat link yang nanti gue sediain di deskripsi di bawah Terus jangan lupa masukin juga kode ini Biar bisa langsung dapet cashback 20.000 rupiah buat pengguna baru shopback Lanjut masuk dan pilih aja e-commerce yang mau kita datengin Dan nantinya tuh akan didirect langsung Dan yaudah tinggal belanja aja kayak biasa sampai ke pembayaran Nantinya saldo yang akan masuk ke akun temen-temen saat transaksi udah terverifikasi Dan saldo cashbacknya bisa dicairin ke pulsa minimal 25.000 Atau rekening bank dengan minimal penarikannya 50.000 Nah liat saldo gue nih udah segini banyak guys lumayan banget kan Makanya selalu inget aja belanja apapun mulai dari shopback aja Nah sekarang kita lanjut ke produknya Sebelumnya lagi ini gue mau curhat dulu ya guys Mau ngasih masukan juga sih terutama buat Samsung nih Soalnya gini ini handphone sejatinya kan adalah mid range Dengan harga yang gue gak bisa bilang murah juga sih Paling murahnya itu 4,7 juta untuk varian yang gue pegang ini Ada juga yang 5 juta untuk varian RAM yang lebih gede 8GB 128GB Dan yang paling tingginya itu 5,5 juta buat varian yang 8GB 256GB Dan ini sebenernya yang paling bisa gue rekomendasiin sih buat temen-temen beli Karena kan Samsung itu ngejamin 4 kali update Android Dan 5 kali update security patchnya Serta karena SIM cardnya juga hybrid nih Jadi ada juga kan pasti yang pake 2 SIM card aja tanpa microSD Jadi ya kebayangnya di gue itu buat pemakaian jangka panjang Emang lebih aman ambil yang 256GB 5,5 juta Nah cuma balik lagi ya Karena harga yang ditawarkan ini kenanya tuh menurut gue adalah mahal Jujur sebagai konsumen gue agak sakit hati sih Nerima barangnya pada saat pertama kali nge-unboxing produknya Kenapa? Terlepas dari produknya atau handphonenya ini tuh emang bagus Dan dusnya juga bakalan ditinggal aja di rumah Packagingnya guys Packaging Samsung Galaxy A33 5G ini Mengecewakan buat gue pribadi Gimana enggak ya? Lihat aja sendiri Ini tuh kita dapetnya kayak bukan kardus sih Lebih kenanya tuh kayak kertas karton yang agak tebel Kalau packagingnya buat handphone sejuta, dua jutaannya Samsung Gue masih bisa maklumin Tapi ini udah 4-5 juta 5 juta deh gitu loh 5 juta average-nya ya Kenapa enggak disamain aja kayak Samsung A53 5G gitu loh Boxnya kayak begini Dan ya dibukanya ke atas Bukan dislosor kayak laci begini juga Kalau di A33 5G Terus juga ya terlepas dari alasan menghilangkan charger Karena faktor mengurangi emisi bumi Udah rahasia umum sebenernya Kalau ini tuh ya terinspirasi lah ya Gerakannya si Apple yang mempeloporinya Namun kalau si Apple gue ngeliatnya jelas Packaging mereka tuh tidak dibedakan Seri terendah sampai tertingginya itu sama aja Terus juga isinya Enggak ada plastik-plastikan lagi sama sekali Tapi kalau ini Teman-teman bisa lihat Ada plastik wrappingnya Ya masih plastik juga Pembungkus HPnya juga masih plastik Jadi Kalau masih ada plastik-plastikannya kayak gini ya Saran dari gue buat Samsung sih enakan Bilangnya tuh Demi mengurangi harga jual aja Daripada bilangnya mengurangi emisi Demi menjaga bumi Karena masih pake Atau masih ada plastik gitu loh Ya intinya Maaf ya guys Kalau gue nih curhat dulu di awal Belum ngebahas produknya Karena emang beneran gemes sih Handphone harga 5 juta 5 juta Tapi unboxing experience-nya itu Ya menyedihkan lah Tapi yaudah Kita lanjut aja ke handphonenya Kita bahas lebih ke performanya Karena di video yang disini nih Yang udah gue pegang pas handson kemarin Belum sempet ngebahas soal reviewnya Jadi kita lanjut aja Nah Samsung Galaxy A33 5G ini Saat pertama kali kita nyalain Itu ada 49 aplikasi yang mesti di update Dan jujur Ini tuh banyak banget sih Mendingan temen-temen tuh nyari wifi Terus buat memori awalnya yang kemakan Ada 20% nya Jadi udah kebayang kan 128GB ini Bisa jadi kurang Untuk sebagian orang yang pemakaian handphonenya itu lama Nah buat performanya Gue udah ngetes juga pake Antutu 9 Dan ngetes 3 kali Dapet skornya tuh konstan Di angka 420 ribuan Jelas lebih gede ketimbang A32 sebelumnya Yang ini tuh ada di angka 226 ribuan Terus buat skor Geekbench nya juga Nggak segini perbedaannya dengan A32 Ngecek sensor box Ada 2 nih yang absen Yang pertama Temperatur sensor Nah kalau yang ini sih udah biasa ya Ada di banyak handphone juga Yang nggak ada sensor ini Dan yang kedua adalah Pressure sensor Nah buat pemakaian real life gaming nya Kayak biasa sih Karena chipset baru ya Kedepannya tuh beberapa publisher game Juga akan ngebenerin lagi Soalnya nih ya Kalau ngeliat di game PUBG Cuma dapetnya frame rate HD aja Di grafik smooth sampai HD Ke kanannya lagi masih belum bisa Tapi ya ini pas Pas dimainin sih masih aman-aman aja pun Begitu sensor gyroscope nya juga lancar Main real drum juga touch nya aman Serta gue main Asphalt 9 juga aman-aman aja Oh iya ini kemarin juga banyak dari temen-temen yang nanya Speaker nya itu stereo atau single Dan ternyata ini adalah stereo guys ya Yang atas itu nyatu sama earpiece Good job lah Pokoknya buat performa harian Non gaming ekstra-ekstra banget Performa gitu ya Chipset Exynos 1280 ini tuh Masih oke untuk saat ini Sambilan nunggu update-update kan selanjutnya Dan juga sebenernya karena ditunjang sama RAM nya yang bisa di extend sampai 6GB lagi Serta One UI nya Samsung yang terkenal smooth emang Makanya handphone ini juga enak buat kita pake sehari-hari Belum lagi adanya fitur mahal non flagship Yaitu rating IP67 tahan air dan debu Yang kini tuh ada di varian A33 5G ini Kalau di A32 dulu itu gak ada dan masih 4G juga Terus buat baterai nya juga sekarang kan lebih gede Udah 5000 mAh Kalau yang A32 dulu itu 4500 mAh Buat kecepatan ngecas nya gue ngetes makan waktu 1 jam 25 menit Terus buat SOT nya juga bagus nih hampir 11 jam Makanya gue bisa bilang Samsung Galaxy A33 5G ini tuh jelas upgradeable dari A32 Bahkan bisa dibilang juga upgrade dari Samsung Galaxy A52 Terus buat sektor kameranya juga ada OIS kan si Samsung Galaxy A33 5G ini Sekalian lanjut lagi mumpung ngomongin soal kamera Lensa depannya ini 13MP Lensa belakangnya ada 4 Main kameranya 48MP Ultra wide 8MP Macro 5MP Dan depth 2MP Perekaman video kamera belakangnya bisa sampai 4K 30fps Dan kamera depannya bisa sampai 4K 30fps juga Cuma emang gak ada opsi 60fps nya buat yang lensa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke kalau ini perekaman defaultnya ya full HD 30fps kita cobain bentar OISnya seperti ini gue bawa jalan biasa terus kalau temen-temen full HD 30fps kayak biasa Samsung itu bisa ngerubah lensanya kayak ini gua mau ubah ke lensa ultrawide nya seperti itu balik lagi ke normal Hai habis itu kita cobain ke Zoom dua kalinya Hai nah yang Zoom ini digital ya pastinya ya Hai nah balik lagi ke normalnya habis ini kita coba resolusi yang lain Oke kalau yang ini full HD lagi tapi 60fps coba ngeliat autofocus nya Hai Oke bagus Hai lak tangan ih tangan gua warnanya juga cakep banget dah Samsung kalau autofocus nya cepet ya Hai eh nice Hai keringeran juga ya suara motor lewat gimana tadi dari belakang wadah pohon cabe boleh cabenya kecuali kecil-kecil ini mana fokusnya mana fokusnya mana fokusnya jadi nggak bisa jadi nggak bisa mana fokus ya Nah masih dipancing dulu Hai gini nih Oh mungkin karena warnanya terlalu terik Oke bisa nih ya udah lanjut lagi Oke kalau yang ini resolusi paling tingginya untuk kamera belakangnya yaitu 4k 30fps Hai wih ada motor cakep tuh eh tapi kok jadi warna biru ya aslinya tuh science lho eh beneran jadi berubah warnanya ini di previewnya gua ngeliatnya warna biru lho Hai tahun terhasilnya gimana biar sesama sih kayak previewnya nih nah nih kita mau tes nih Hai IP67 nya ya joss hai 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 hahaha dilihatin ya gitulah ini suara gua tahu masih kedengeran apa enggak ya udah kemasukan air sedikit jadi ya kita mesti dikeringin dulu biasanya tapi ya sementara jenil lanjut ke lensa depannya Hai nah kalau ini selfie nya gue langsung coba ke 4k 30fps langsung ke 4k aja soalnya yang full HD enggak ada 60fps nya gitu jadi kayak yang pertama kali gua hands-on sih agak bingung sama resolusi depan kamera Samsung Galaxy A33 5G ini nyampe 4k 30fps tapi yang 60fps itu tidak ada sama sekali bagian 720p ataupun yang 1080p kirain gua kalau nantinya ada update mungkin bisa kali tapi ampe sekarang ini gua cek sampai buat tes gitu maksudnya belum ada update-update lagi sih gitu jadi ya ya intinya kayak ginilah untuk yang 4k 30fps kamera atau lensa depannya Samsung Galaxy A33 5G Oke kesimpulannya fiksi menurut gua Samsung Galaxy A33 5G ini menawarkan sebuah performa serta fitur lebih di kelasan mid-range yang lain kameranya ada ois foto videonya juga bagus serta One UI nya yang semut bikin banyak orang awam juga gampang gitu untuk memakainya dan juga merasa nyaman pokoknya handphone ini tuh udah sesuai dengan budget yang kita keluarkan packagingnya aja emang yang PR sih menurut gua dan ya semoga saran gua bisa diterima sama Samsung buat kedepannya biar lebih baik lagi sebelum closing pokoknya mau ngingetin lagi juga buat temen-temen yang mungkin udah berencana mau beli Samsung Galaxy A33 5G ini dan memantapkan mau ambil yang 256 GB jangan lupa jajahnya itu lewat shopback dulu biar dapat double keuntungannya serta inget juga tiap tanggal 25 bakal ada promo gajian di shopback apalagi di bulan Ramadan ini ini ya shopback juga punya promo puasa alias puas cashback nya temen-temen bisa dapetin ekstra cashback yang lebih gede diskon flash sale pocer belanja gratis serta promo menarik lainnya pokoknya selalu ingat untuk belanja apapun mulai dari shopback Oke guys terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan temen-temen siapa tahu nambah pahala sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers